Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya anak-anakku di rumah Semoga dalam keadaan sehat Saya Pak Raihan, saya guru bahasa Indonesia Untuk pertemuan kita, yang pertama ini Kita akan membahas KD 3.18 Yaitu, menganalisis isi-isi dari minimal satu buku, fiksi, dan satu buku non-fiksi yang sudah dibaca KD 4.18 Yaitu, menyediakan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk presensi Dan untuk indikatornya Indikator 3.18 Yang pertama ialah, sesuai mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan buku Dari minimal satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi yang sudah dibaca Kedua, siswa mampu mendata kelebihan dan kelemahan buku dari minimal satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi yang sudah dibaca Kedua, siswa mampu menganalisis kelebihan dan kelemahan buku dari minimal satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi yang sudah dibaca Untuk indikator 4.18 Kedua, yang pertama, siswa mampu menyusun presensi buku Non-fiksi yang sudah dibaca dengan memperhatikan musuh-musuh presensi Kedua, siswa mampu mempresentasikan dan menanggapi presensi yang sudah ditulis sebelum langkah jauh Kedalam mandari, kita cari tahu dulu apa itu pengetahuan resensi Resensi buku ialah kegiatan membaca, memahami, mengenalisis, mengekvaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku Sebagai informasi untuk orang lain Dalam bukunya Itepu tahun 2013 Hasil proses resensi buku ini disebut dengan resensi buku Oke, kita ke struktur resensi Yang pertama ada identitas Ini berisi Sudul, pengarang, nama pengarang, penerbit Penerbit, tebal, dan bergabung Contohnya, Harry Potter Pengarang, nama pengarangnya jika rolling Penerbitnya, siapa, tahun berapa, tebalnya berapa halaman, harga bulunya berapa rupiah Kemudian, struktur yang kedua yalah orientasi Mengenai keunggulan buku Apa maksud dari keunggulan buku ini? Kenapa buku ini layak kita resensi Ini mungkin karena banyak yang beli Terkenal, selanjutnya Ditulis oleh seorang pengarang yang terkenal Dan menelurkan atau membuat atau menulis banyak buku Struktur yang ketiga yalah sinapsis ringkasan Yang bekar isi buku Namanya ringkasan, jadi ya hanya selayang pandang saja Jadi tidak seluruhan isi Tapi hanya ringkasan yang penting-penting saja Dari isi buku tersebut Yang keempat yalah analisis Apaan unsur-unsur isi buku Contohnya, unsur-unsurnya bisa temanya apa Kemudian, penopongannya apa saja Alurnya apa saja Dan lain-lain Kemudian, yang terakhir, struktur resensi yang terakhir yalah evaluasi Kaparan dan kelebihan dan kelemahan ke menteri kita pas di tunjuk Sebabnya yang kedua yalah unsur resensi Unsur-unsur ada lima ya Ada lima unsur resensi ini Yang pertama yalah judul resensi Judul ini harus selaras dengan keseluruhan isi buku Jadi tidak boleh menyimpang antara isi dan judulnya Namunnya, isinya percintaan Judulnya pengumuhan Semuanya yang kedekan tidak menyembung Dan juga judul harus dibuat semangat yang mungkin Agar banyak baca yang berminat untuk membaca resensi Dua, unsur dua yaitu data buku Data buku Ini berisi judul Nama pangarang, nerbit, tahun terbit, kepal buku dan harga buku Itu sudah kita bahas tadi Kemudian pembukaan Kemudian pembukaan Ini berisi Bikinya Bikinya itu membahas tentang Apa sih prestasi pengarang buku yang kita resensi itu Oh ternyata sudah Banyak menulis buku Menterbitkan banyak buku Oh bukunya pernah menjadi bestseller Sehingga terkenal di sejumnya Kemudian keunikan buku itu apa saja Jadi sudah kita bahas ya Contohnya ya tadi Oh buku ini unik karena Banyak yang beli Terkenal sehingga dibuatkan film Yang dilankan dari buku Kemudian isi Unsur yang keempat Yalah isi Ini isi Isi buku Yang pertama Ada Kita bahas dulu Isi buku Dari isi Atau tubuh Desensi ini Kita bahas dulu Ringkasan dari isinya apa saja Kemudian disitu kita Aparkan Keunggulan bukunya Oh buku ini Bahasanya mudah dimengerti Oh buku ini Bahasanya Menarik Sehingga anak-anak mudah Tertarik untuk Kemudian setelah Kelebihan Kita jelaskan juga Kekurangannya apa Kelemahan buku ini apa Contohnya Contohnya ya Oh buku ini Terlalu bertelit-telit Sehingga membuat Bacaannya busan Oh ini terlalu Dewasa isinya Sehingga tidak cocok Untuk anak-anak remaja Oh isinya terlalu banyak Mengantung konten kekerasan Sehingga Tidak layak Dibaca Oleh Anak mudah Yang bisa menemukan Mimpi buruk Sebenarnya Itu ya Itu terdiri dari Keunggulan Kelemahan Dan yang terakhir adalah Dan ada juga Keindewaan bahasanya Misalnya apa Mudah dipahami Atau Bertil-tili Nah itu Unsur yang Terakhir adalah Penutup Penutup ini Menjelaskan Tentang Buku ini Cocoknya Untuk siapa sih Oh setelah Kita bahas Kita bahas Kita Presensi semuanya Untuk itu Oh ternyata Buku ini cocok Untuk pemuda Atau Untuk Orang yang Menang Sedang mempelajari Agama Samuanya Dan 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 di penutup itu juga Dijelaskan Buku ini Ayah Enggak Itu juga Dijelaskan Ya Di penutup Oke kita ulangin lagi Unsur resensi Ada Lima Yang utama Dijur resensi Kedua Data buku Ketiga Pemukaan Keempat Isi Dan Kelima Yalah Pemutup Oke Cukup sekian Dari saya Mengenai Tentang Pertemuan Pelajaran Pertemuan Kita Kali ini Kalau Kalian Ada yang Tidak Paham Dengan Penjelasan Dari Parehan Kalian Bisa Tulis Komentar Di bawah Jangan lupa Like Dan Jangan lupa Subscribe Channel Ini Agar Semakin Berkembang Dan SMK Kita Semakin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh